Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada bab yang kedua, materi yang kedua, yaitu tentang pemasaran industri bersama saya, Elan Jutwot. Setama-tama kita membahas tentang sifat atau karakteristik permintaan industri. Jadi kemarin kita sudah membahas konsep pemasaran industri ya. Sekarang kita mengupas lebih detail lagi tentang pemasaran industri itu. Jadi untuk sifat atau karakteristik permintaan industri itu ada beberapa poin. Ada permintaan turunan, kemudian ada permintaan gabungan, ada permintaan tidak elastis, dan permintaan yang kolumenya berubah-ubah. Permintaan turunan adalah permintaan produk industri yang kolumenya terkait pada permintaan produk lainnya. Permintaan turunan dipengaruhi oleh permintaan produk konsumsi misalnya, permintaan botol plastik, suku cadang mobil, dan lain-lain. Permintaan turunan menyebabkan terjadinya pasar antar industri. Lain halnya dengan permintaan gabungan, yaitu jika suatu produk industri akan berguna jika ada produk lain yang bersamanya, atau jika dua produk atau lebih digabungkan untuk menghasilkan suatu produk. Contohnya apa? Kompor gas beserta kabung yang bersih gas, lalu beserta gagang. Kemudian kalau yang ketiga, permintaan tidak elastis, itu karena sangat sedikit atau tidak dipengaruhi perubahan harga. Jadi permintaan elastis atau tidak elastis, itu permintaan yang terjadi karena kuantitas yang diminta berubah karena perubahan harga. Jadi ada dua ya, tidak elastis, itu lawannya elastis. Nah permintaan industri itu permintaan yang tidak elastis. Nah contohnya, bahan baku. Bahan baku tidak akan banyak berubah walaupun terjadi penurunan harga. Misalkan lampu depan mobil, misalnya harganya naik atau turun, ya tetap saja butuh untuk merakit mobil gitu kan. Kemudian yang keempat adalah permintaan yang volume-nya berubah-ubah jika dibandingkan dengan produk konsumsi. Nah biasanya terjadi pada produk baru, misalkan ada pabrik baru nih, butuh mesin CNC, komputer, kendaraan, bahan baku, dan peralatan yang lain. Nah penambahan atau penurunan persentase dalam produk konsumsi itu menimbulkan permintaan atau penurunan yang persentasenya lebih besar pada produk industri yang akan digunakan untuk memproduksi produk. Oke, kita masuk ke produk industri. Nah ada ini nih, ada beberapa penggolongan ya. Ada berdasarkan klasifikasi, klasifikasi berdasarkan kategori produk, ada juga berdasarkan metode penggunaan atau turunan produk. Nah kita bahas klasifikasi berdasarkan kategori produk. Nah ini ada bahan mentah, seperti biji besi, batu barak, kayu karet, kapas, dan dunia. Nah ada bahan dalam proses, seperti pelat gajah, polibus, kaca plastik. Ada peralatan berat, seperti mesin mempotong, atung ngebor, mesin derek, kitulik. Kemudian ada peralatan tambahan atau ringan, seperti berindah, juga gaji, mesin kita mempotongan. Ada bahan balong, seperti minyak kumas, bensin, bahan perekat, dan bahan pembersih. Perlengkapan-perlengkapan, transistor, dinamo, jasa industri, penyedia modal, jasa pemiharaan, jasa pembersihan, jasa buga, jasa konsultan, dan pabrik. Nah itu kalau berdasarkan kategori produk. Tapi bisa juga kategori ini, berdasarkan penggunaan atau keperluan produk. Nah klasifikasinya antara lain, ada bahan mentah, yaitu bahan dasar yang berasal dari hasil galian atau pertambangan yang belum atau baru sedikit. Mengalami berubah nilai, misalnya batu bara, biji besi, boksit, kayu, kapas, dan lain-lain. Kalau produk setengah jadi, itu bahan mentah yang sudah diproses, tapi belum selesai. Misalkan besi baja, polywood, kaca, plastik, bahan bakar, dan lain-lain. Kalau barang modal, itu peralatan yang digunakan untuk menghasilkan produk. Misalkan peralatan berat, seperti mesin potong, alat pengeburan, kemudian peralatan ringan, seperti gerindah, gergaji. Kemudian komputer, kemudian pabrik, gudang, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, bahan penolong dan jasa, itu produk yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dan digunakan untuk menambah daya tahan. Misalkan minyak rumah, cet, bahan pembersih, kemudian kurir, pengacara, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke ruang lingkup masyarakat industri. Pembeli industri merupakan pembeli yang terorganisir, karena produk industri digunakan untuk menghasilkan barang lain. Karakteristik produk yang diinginkan pun lebih spesifik. Selain itu, tingkat pelayanan yang baik, lebih disupai oleh pembeli industri jika dibandingkan dengan harga yang murah. Jadi, sepsisnya ya. Nah, pada pengembangan produk baru, pengembangan teknologi lebih penting dalam pasar industri daripada pasar konsumsi. Tingkat pelayanan dan keadaan peniharaan lebih penting daripada produk yang ditawarkan. Nah, untuk itu, pemasar produk industri itu harus memiliki peranan yang sangat penting dan harus siap dengan strategi pemasaran untuk mengakomodasi kebutuhan pembeli industri. Strategi dan perencanaan pemasaran industri itu dengan analisis lingkungan yang berubah-ubah. Nah, mau internal, mau eksternal, mau makro, mau mikro. Nah, serta melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan yang bersaingan. Rencanaan pemasaran didasarkan pada informasi terbaik mengenai konsumen dan pesaing. Lalu, analisis informasi, tidak alternatif, tidak alternatif yang terbaik. Nah, manajemen pemasaran industri berfungsi untuk menganalisis, merencanakan, melaksanakan pengendalian dari setiap program yang telah dilaksanakan untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan nilai, dan mengelola hubungan yang baik dengan pelanggan dalam rangka mencapai target dan tutupan perusahaan. Nah, pentingnya peranan pemasaran industri, seorang pemasaran industri harus memahami segmentasi pasar, analisis penelitian, dan pengembangan produk. Rencanaan dan pemilihan keputusan mengenai harga menjadi pemasaran sendiri dibagi di pemasaran industri. Selain memahami strategi harga, pemasaran industri harus memahami seluruh elemen bauran pemasaran, serta paham mengenai pemilihan seluruh elemen, strategi distribusi fisik, manajemen rantai pasar logistik, pemasaran internasional, dan lain-lain. Nah, pemasaran industri memiliki peran yang sangat penting bagi organisasi perusahaan industri, terutama pada negara industri. Semakin berkembang industri suatu negara, maka terasa sekali pemasaran industri itu berperan dalam penjualan produk industri di negara itu. Pemasaran industri harus memahami juga pasar dan lingkungan industri agar mengembangkan rencana pemasaran yang efektif. Mempelajari peluang pasar, dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti konsumen, lingkungan pasar, sumber daya, seperti itu. Peluang pasar itu dapat berubah, seiring perubahan maupun perkembangan pasar. Perubahan pasar itu seperti sifat kebiasaan konsumen, tujuan dan orientasi organisasi, perilaku dan proses pemulihanannya, macam-macam. Nah, perubahan itu harus dimonitor dan dianalisis. Oke, kita masuk ke pasar industri. Apa itu pasar industri? Pasar industri adalah pasar di mana konsumen membeli suatu produk industri, bukan untuk kepentingan individu, melainkan untuk kepentingan suatu badan usaha atau organisasi. Konsumen industri itu meliputi perusahaan manufaktur, pemerintahan, agen pemerintahan, perusahaan badan usaha perorangan, lembaga pendidikan, rumah sakit, distributor, pengecar, dan lain-lainnya. Nah, ini ada tiga kelompok, komersial, kemudian pemerintah, dan institusi. Tapi kalau dari tujuan pembelian, itu ada pasar penjual kembali, pasar pemerintah, pasar produk industri, dan pasar lembaga organisasi lainnya. Nah, kita bahas satu, pasar penjual kembali itu pasar di mana konsumen membeli produk, kemudian menjual produk itu kepada pihak lain untuk mencari keuntungan. Kalau pasar pemerintah, itu lembaga pemerintah dan departemen yang ada di tingkat pusat sampai daerah. Kalau pasar produk industri, itu pasar di mana konsumen membeli produk industri untuk digunakan dalam penyelesaian produk. Dan kalau pasar lembaga organisasi, itu kayak yayasan, rumah sakit, kursitas, dan lain-lainnya. Kemudian, lembaga di luar perusahaan, komersial, dan pemerintah. Nah, lingkungan pemasaran industri, itu dapat dikendalikan untuk yang internal. Karena seperti harga, produksi, finansial, R&D, tujuan perusahaan, perencanaan pasar, bauran pemasaran, produk, distribusi, promosi, dan lain-lain. Tapi, kalau eksternal, itu tidak dapat dikendalikan atau diatur. Nah, contohnya, faktor ekonomi, kebijakan pemerintah, politik, kebudayaan, sosial, persengan, dan lain-lain. Jadi, cukup banyak ya. Nah, pengelompokan lingkungan itu juga bisa dibedakan menjadi lingkungan fisik dan ekologi, kemudian lingkungan internal dan eksternal. Fisik dan ekologi itu seperti karakteristik geografis, wilayah, begitu. Kalau internal, itu R&D, produksi, finansial, struktur organisasi, SDM, pemasaran. Nah, ini nih, yang eksternal nih yang tidak bisa dikendalikan, yaitu lingkungan mikro dan makro. Mikro itu contohnya, apa saja, persaingan, kemudian supplier. Nah, kalau lingkungan persaingan, ada kumpulan penjual yang saling berkompetisi untuk mendapatkan membeli bisnis pada seseorang yang sama. Kalau lingkungan supplier, perusahaan yang memasak sumber daya yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa tertentu. Nah, kalau lingkungan makro, itu ada empat poin ya. Ada lingkungan ekonomi, yaitu faktor ekonomi, baik domestik maupun internasional. Kalau teknologi, itu aplikasi IPTEC-nya untuk mengembangkan cara baru. Kalau lingkungan hukum dan politik, itu semua peraturan dan regulasi yang mempengaruhi jalannya perusahaan. Kalau lingkungan sosial dan budaya, itu contohnya norma atau perilaku moral. Oke, baik. Terima kasih. Ini adalah materi yang kedua. Saya sudah sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.